Pemirsa hingga saat ini Raperda terkait perubahan RPJMD 2018-2023 masih menunggu persetujuan mendagri. Dalam sidang paripurna DPRD Jabar, BP Perda pun memutuskan pada tahun 2021, 9 Raperda akan dibahas DPRD Jawa Barat, 5 diantaranya merupakan usulan gubernur. Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyatakan pada tahun 2021 akan dibahas 9 Raperda, 4 diantaranya dari inisiatif DPRD yaitu terkait desa wisata, pengelolaan jaringan fiberoptik, kepariwisataan, serta tata kelola penelitian pengembangan IPTEC. 5 lainnya merupakan usulan gubernur Jawa Barat yaitu rencana perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal pada PT Jamkridah, penyelenggaraan perpustakaan, dan penyelenggaraan kearsipan. Namun hingga saat ini DPRD Jawa Barat masih memiliki pekerjaan untuk membahas Raperda yang seharusnya selesai di tahun 2020, yaitu terkait perubahan RPJMD 2018-2023 yang masih menunggu persetujuan mendagri. Saya bukan diundur, karena memang tahapannya pertama adalah bersetujuan permohonan dari Pak Gubernur kehadap DPRD. Permohonan ini kami meminta supaya dilapirkan ranwalnya, rancangan awal terhadap perubahan RPJMD itu. Minggu kemarin baru ditandatangani. Persetujuan ini merupakan modal awal bagi Pak Gubernur untuk bermohon ke mendagri. Apakah ranwal yang disampaikan ke DPRD oleh Pak Gubernur ada revisi atau bagaimana? Atau mungkin ditolak? Nah, BP Perda ingin memastikan dulu, karena kalau tidak ada hasil revisi rekomendasi mendagri, ini jadi ngawang-ngawang menentukan sesuatu, tetapi kita belum ada kepastian. Indinya, tadi Bapak DPRD ingin memutuskan sesuatu yang sudah pasti tidak ngawang-ngawang. Untuk pembahasan Raperda RPJMD tersebut, DPRD Jawa Barat pun akan kembali menyelenggarakan sidang paripurna pada 4 Desember mendatang. Budi Hartati, Bandung TV Bapak DPRD Bapak DPRD